Apa yang saya sampaikan saat acara Resolusi Pemasarakatan 2020 dilapas narkotik kekeluan Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk meninggung perasaan saudara Tanjung Prima. It is not intended that way. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam konferensi persoalan hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan juga terima kasih bahwa saya dengarkan oleh saudara-saudara saya, warga Tanjung Prima, sekaligus ini menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat acara Resolusi Pemasarakatan 2020 dilapas narkotik kekeluan Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk meninggung perasaan saudara Tanjung Prima. It is not intended that way. Kerana di acara itu ada 4 KGBN, ada 4 KGBN, boleh di cross-check kepada KGBN, maupun KGBN, ada 4 KGBN, ada 4 KGBN, ada 4 KGBN, ada 4 KGBN. Boleh ditanyakan sebetulnya, yang sebenarnya apa yang disampaikan? Supaya jangan ada. Namun demikian saya menyampaikan. Yang ketiga, Bahkan mudian ternyata berkembang penafsiran yang berbeda di media masyarakat dan publis luas, sehingga saudara-saudara saya yang ada di Tanjung Prima, maka saya tersinggung. Maka saya menyampaikan perumahan maaf. Akan tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya sedikit pun tidak mempunyai maksud sebetulnya. Saya berharap setelah kompensi dari sini, kita dapat kembali menyatukan hati dan diri kita, bersama sebagai sesama anak bangsa, untuk membangun bahan ini. Mudah-mudahan saya akan mencari waktu yang pas, untuk nanti bisa dapat bertemu dalam tokoh-tokoh masyarakat dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!